Ya, sidang dengan terdakwa Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati memang menghadirkan ahli meringankan dari kubu Ferdis Sambo. Salah satunya adalah ahli hukum pidana yang menjelaskan soal motif dalam pembunuhan berencana. Bisakah saudara ahli menjelaskan seberapa penting motif itu dibuktikan dalam sebuah perkara pembunuhan? Lagi-lagi, soal motif pembunuhan ditanyakan oleh penasehat hukum terdakwa Ferdis Sambo dalam sidang yang menghadirkan ahli hukum pidana dari kubu Sambo. Ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Said Karim dalam persidangan menyebut bahwa ada pendapat yang berbeda terkait hal ini. Namun dirinya menganut paham yang mementingkan bahwa motif dalam perkara pembunuhan berencana harus dibuktikan. Kalau ditanya apakah motif itu perlu dibuktikan, perlu diketahui. Maka menurut pendapat saya motif pelaku dalam melakukan tindak pidana materil seperti pembunuhan itu penting untuk dibuktikan. Oleh karena dengan mengetahui motif pelaku, dapat dipahami apa yang menjadi sebab sesungguhnya pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan. Tak hanya soal motif, pembahasan kontroversi perintah Hajar yang diklaim pihak Sambo kepada Richard Eliezer kembali dikupas dalam persidangan. Ahli hukum pidana pun diminta penasehat hukum untuk menjelaskan soal siapa yang harus bertanggung jawab jika pelaku salah menafsirkan perintah. Penganjur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau misalnya pelaku peserta melakukan itu, dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan, maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai pelaku peserta yang melakukannya yang menerima anjuran tersebut. Menanggapi jawaban ahli, Cek Sapu memperjelas dengan menanyakan kepada ahli makna kata Hajar yang disebut Eliezer merupakan perintah untuk membunuh atau menembak Yosua. Ahli menyebut kata Hajar tak ada hubungannya dengan membunuh ataupun tembak. Mohon izin Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati, sepanjang pertanyaan penasehat hukum tidak pernah kalimat muncul itu perintah Hajar. Yang ada itu bagaimana kalau penganjur, weedlocker, menganjurkan kepada pelaku peserta, tapi pelaku peserta itu melakukan, melampaui dari apa yang dianjurkan. Itu tadi pertanyaannya dan saya jawab. Kalau tadi ini muncul lagi, ini lagu baru yang Bapak munculkan ini. Perdebatan panas pun terjadi antara jaksa dan ahli atas konteks adanya perintah membawa pistol serta membawa peluru. Tim Liputan, Kompas TV